Intro Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri lahir pada tanggal 3 Juli 1926 Letnan Kolonel Untung ini merupakan salah satu tokoh kunci pada gerakan 30 September Atau peristiwa pembunuhan para jenderal tahun 1965 yang kita sebut atau yang kita kenal dengan G30S PKI Untung adalah mantan anak buah dari Soeharto juga ketika ia menjadi komandan resimen 15 di Solo Untung Syamsuri lahir di desa Seruni, Kedung Bajul, Kebumen, Jawa Tengah Untung Syamsuri bin Sutopo ini kemudian pindah dari Kebumen ke desa Jayangan, Solo Pada tahun 1937 atau pada saat usianya 10 tahun Nama kecilnya adalah Kusminder atau Kusman Ayahnya bernama Abdullah dan bekerja di sebuah toko alat batik di Solo di Pasar Kliwon Namun kedua orang tuanya pada saat ia kecil berpisah Dan Untung Syamsuri atau Kusman ini kemudian dirawat oleh adik ayahnya yang bernama Syamsuri Kusman masuk sekolah dasar di Ketelan Setelah lulus dari sekolah dasar, Kusman melanjutkan ke sekolah dagang Namun sayangnya sekolahnya tidak sampai tamat karena Jepang mulai masuk ke Indonesia Pada saat Kusman berusia 18 tahun, Kusman kemudian bergabung dalam Heiho Pasukan ini terdiri dari bangsa Indonesia yang dilatih oleh tentara Jepang Setelah 2 tahun, Jepang kemudian kalah dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua Untung atau Kusman kemudian bergabung dengan Batalion Sudigdo yang bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah Kemudian pada tahun 1947, Batalion Sudigdo ini yang berada di wilayah Divisi Panembahan Senopati Berhasil ditarik menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia Kala itu, Menteri Pertahanan dijabat oleh seorang tokoh PKI, yaitu Mr. Amir Syarifuddin Walhasil, Laskar-Laskar yang berafiliasi dengan Komunis memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata Termasuk perlengkapan lainnya Di masa Kusman bergabung, Batalion Sudigdo dikomandoi oleh Letkol Suwadi Sumardiharjo Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali Karena Batalion ini adalah satu-satunya Batalion yang ikut dengan PKI Dan mempunyai persenjataan yang komplit Kusman bersama anggota Batalion Sudigdo dan prajurit TNI saat itu Mendapat pengetahuan tentang paham komunis langsung dari elit PKI, yakni Alimin Hal ini menjadikan Panglima Besar TNI, Jenderal Sudirman mulai khawatir Jenderal Sudirman pun kemudian menginstruksikan Letnan Kolonel Suharto Untuk meyakinkan sejumlah prajurit dari Divisi Penambahan Senopati Agar tidak ikut paham komunis Ketika itu, Suharto bahkan sempat bertemu dengan Alimin, Muso, dan sejumlah elit PKI lain di Madiun Namun, Kusman dan sejumlah prajurit dari Divisi Penambahan Senopati gagal dibujuk Dan pada tanggal 18 September 1948 PKI yang termasuk Kusman di dalamnya Melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur di bawah pimpinan Muso Kemudian TNI pun tidak tinggal diam TNI melakukan penumpasan pemberontakan tersebut Kembali, Letnan Kolonel Suharto diperintahkan untuk memburu pelaku pemberontakan PKI Madiun Termasuk Kusman dan anggota Batalion Sadigdo Namun, konsentrasi TNI menumpas pemberontakan itu Tidak sungguh-sungguh atau terpecah Karena di saat yang sama terjadi agresi militer Belanda kedua Belanda melancarkan agresi militer keduanya pada bulan Desember 1948 Sehingga usaha pembersihan yang dilakukan TNI dan pemerintah Terhadap para pemberontakan komunis di Madiun tidak ketuntas Sebagian pemberontakan dibersihkan kesalahannya Agar dapat membantu pemerintah menghadapi serangan Belanda Kusman sempat melarikan diri saat pemerintah memburu Batalion Sudigdo Setelah peristiwa Madiun dan agresi militer kedua Belanda usai Kusman kemudian berganti nama menjadi Untung Sutopo Dan kemudian ia kembali masuk ke TNI melalui Akademi Militer di Semarang Letnan Kolonel Untung Sutopo bin Syamsuri ini Tokoh kunci gerakan 30 September 1965 adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Pada masa pendidikan ia bersaing dengan Leonardus Benyamin Murdani Perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD Mereka berdua sama-sama bertugas dalam operasi perebutan Irian Barat Dan Untung merupakan salah satu anak buah Soeharto Yang dipercaya menjadi Panglima Mandala Bagi Soeharto Untung bukanlah orang lain Hubungan keduanya cukup erat Apalagi Soeharto pernah menjadi atasannya di Kodam 7 di Penogoro Indikasi kedekatan tersebut terlihat ketika Soeharto beserta Ibutin Berada di pernikahan Untung yang berlangsung dikebumen beberapa bulan Sebelum G30S meletus Meletusnya peristiwa 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI Kala itu Letnan Kolonel Untung memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan pemberontakan Saat itu jabatannya adalah Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Untung melakukan propaganda kepada anggotanya Yaitu Cakrabirawa atau Pasukan Pelindung Presiden Dari isu tentang Dewan Jenderal Saat itu isu Dewan Jenderal menjadi bola panas Menjelang peristiwa G30S PKI Dengan dalih bahwa sekelompok perwira TNI Angkatan Darat Hendak mengambil alih kekuasaan Kala Presiden Soekarno sedang sakit Pada malam 30 September 1965 Letkol Untung berangkat ke Lubang Buaya untuk mengkondisikan pasukannya Letkol Untung kemudian menunjuk Lettu Dul Arif untuk menjadi ketua pelaksana penculikan para petinggi TNI Angkatan Darat tersebut Ratusan pasukan Cakrabirawa kemudian bersiap menanti perintah Setelah itu para pasukan di bawah Letkol Untung ini mulai melancarkan aksinya untuk menculik para Jenderal Angkatan Darat bersenjata Yang diduga adalah Dewan Jenderal itu Yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno Para Jenderal itu kemudian dieksekusi di Lubang Buaya Setelah G30S meletus dan gagal dalam operasinya Untung kemudian melarikan diri dan menghilang Saat itu tepatnya pada 11 Oktober 1965 Untung akan melarikan diri ke Semarang dengan naik bis Namun ketika Untung berada di dalam bis Dirinya dikenali oleh dua tentara armad yang juga menumpang bus yang sama Untung yang terkejut pun memilih untuk melompat keluar dari bis Karena merasa janggal dengan tingkah Untung Maka ia pun menjadi dikejar dan akhirnya ditangkap di Asem 3, Kraton, Tegal, Jawa Tengah Ketika tertangkap ia tidak mengaku bernama Untung Anggota armad yang menangkapnya pun tidak menyangka bahwa tangkapannya adalah mantan komando operasional G30S PKI Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal Barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung Sang aktor pentolan G30S PKI yang menghabisi para perwira tinggi angkatan darat sebulan yang lalu Setelah melalui sidang mahkamah militer luar biasa atau mahmilub yang kilat Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966 Hal yang menjadi perhatian hingga menjelang eksekusi Letkol Untung ini masih percaya jika nyawanya akan selamat dari eksekusi Karena kenapa hal ini lantaran dia merasa kedekatannya dengan Soeharto Mampu membatalkan putusan hukuman mati yang diterimanya Namun pemikiran Untung meleset Grasinya ditolak dan ia harus berhadapan dengan para regu tembak Dirinya meninggal tahun 1966 dalam eksekusi mati yang grasinya ditolak oleh Soeharto Terima kasih telah menonton